Mengadang-adang kami emakkan dalam muli tadi ke luar. Apa namanya Pak? Satres narkoba Polres Pesisir Selatan mengungkap 27 kasus narkoba sepanjang tahun ini. Dari total kasus tersebut, telah ditetapkan 31 tersangka, seorang di antaranya perempuan. Barang bukti yang disita, 23,49 gram sabu-sabu, lebih dari 9 kilogram ganja, uang tunai Rp77.000. Polisi juga menyita barang bukti lainnya, seperti timbangan dan plastik pembungkus. Dari cetatan Polres, kasus terbesar berada di kecamatan Pancung Soal dengan jumlah 6 kasus, kemudian kecamatan Sutera sebanyak 4 kasus. Dari kasus yang diungkap tersebut, polisi baru menuntaskan 12 kasus, sisanya masih dalam proses. Kemudian setuju balik tersangka, sehingga saat ini kita telah menahan 31 orang. Yang terdiri dari 28 orang yang ditahulkan, sampai 1 orang, kemudian 3 orang yang dari sosial. Kemudian untuk desa kelamin, dari 31 orang tersebut, itu ada 30 orang pria dan 1 orang sebut. Mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan, Kapolres Pesisir Selatan, memerintahkan setiap polsek untuk menuntaskan 1 kasus setiap bulannya. Bantafauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.